Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak khususnya kelas 8 SMP Negeri 1 Bonerowo. Selamat ketemu kembali dengan saya Pak Wagio melalui pembelajaran PCC live streaming ya dari Laboratorium SMP Negeri 1 Bonerowo. Lama kita tidak ketemu dengan kalian ya karena habis melaksanakan yaitu penilaian tengah semester. Mudah-mudahan apa yang kalian laksanakan kemarin bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Namun jangan lupa ya walaupun kita masih pembelajaran menggunakan PCC tetap semangat sehingga tidak menutup kemungkinan nanti kalian akan tertinggal dengan ilmu-ilmu yang kalian peroleh. Baik kali ini untuk bimbingan counseling yaitu tentang bidang bimbingan. Bidang bimbingan adalah bimbingan belajar kelas 8. Mataharinya yaitu tentang keterampilan dalam belajar. Tujuannya yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui berbagai keterampilan-keterampilan dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menggunakan keterampilan-keterampilan belajar tersebut. Oke yang pertama yaitu cara mengikuti pembelajaran. Yang pertama niat. Jadi ketika seorang siswa mengikuti pembelajaran walaupun sekarang itu pembelajarannya berbeda yaitu melalui PCC kita tetap semangat. Kalau menggunakan tatap muka mungkin kalian sudah persiapan kemudian nanti datang ke sekolah. Namun kalau dalam PCC pembelajaran jarak jauh kalian tetap punya niat untuk belajar pagi-pagi maksudnya kalian sudah bangun pagi. Jangan kemudian malam digunakan untuk bermain HP bahkan bukan untuk belajar untuk main game sehingga pagi-pagi kalian seharusnya sudah bangun namun belum bangun. Berarti rasa niat tidak ada. Jadi dengan niat kalian belajar pagi-pagi sudah bangun pagi mempersiapkan apa yang dibutuhkan dengan niat tadi. Minimal kalian yaitu menyediakan buku perlengkapan yang untuk belajar kemudian alat tulis dan menghadap ke apa itu HP kalian. silahkan kalian buka kemudian mengikuti pembelajaran. Saya percaya karena dalam satu hari kalian paling menerima mata pelajaran itu hanya dua sehingga untuk mempelajari itu lebih mudah dan lebih gampang. Dengan rasanya tadi kalian bangun pagi mempersiapkan diri nanti kalau sudah selesai ya kita atau kalian perlu istirahat. Kemudian yang kedua yaitu kemauan yang kuat. Walaupun kalian sudah ada rasa niat untuk belajar namun kalau tidak ada kemauan yang kuat rasa niat itu bisa hilang bisa pudar. Tadinya menggebu-gebu niat besok pagi pokoknya saya mau bangun pagi untuk ikut pembelajaran dengan niat tersebut. Tapi karena tidak ada kemauan akhirnya tidak bangun pagi bahkan molor dibangunkan saja susah. Jadi di samping ada niat kalian juga harus ada kemauan. Kalau kedua-duanya bisa berjalan dengan baik hasilnya nanti juga akan baik walaupun mungkin katakanlah secara berpikir itu kemampuannya berbeda namun kalau ada rasa niat kemudian kemauan yang kuat itu bisa berjalan dengan baik bahkan bisa mampu mengatasi. Kemudian yang ketiga yaitu perhatian. Ketika terjadi pembelajaran berlangsungnya pembelajaran baik melalui PJJ maupun melalui tatap muka ada di dalam kelas itu juga perlu perhatian karena dengan perhatian kalian dengan konsentrasi memperhatikan akan mudah menerima akan mudah menyerap ilmu-ilmu yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru kemudian kalian simpan dalam memori kalian nanti ketika dibutuhkan kalian mampu untuk mengungkapkan kembali namun seandainya kalian tidak ada perhatian apalagi kalian tidak fokus tidak konsentrasi mudah terganggu oleh lingkungan lingkungan yang ada di sekitar kalian mungkin teman kalian baru berbisik-bisik kalian sudah tidak bisa konsentrasi bahkan sama sekali tidak memperhatikan bisa terjadi kalian kelihatannya menatap ke depan dengan pandangan yang kelihatannya fokus kepada Bapak Ibu Guru yang menjelaskan namun perhatiannya itu jauh kemana sehingga apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru akhirnya tidak bisa diterima bahkan tidak mengerti setelah ada evaluasi kalian hasilnya hasilnya nihil mungkin apa ya kurang seperti apa yang kalian harapkan kemudian berikutnya yaitu konsentrasi ini hampir sama ya perhatian dengan konsentrasi kalau perhatian itu hanya sekedar memperhatikan kemudian kalau konsentrasi itu perhatian yang benar-benar terpusat pada pokok suatu permasalahan ketika kita konsentrasi apapun yang mengganggu di lingkungan kita kita tidak akan peduli gangguan sekecil apapun bahkan kadang-kadang setelah kalian konsentrasi kemudian ada suatu pertanyaan dari orang lain tadi saya berbicara seperti ini bisa diterima enggak karena saya baru konsentrasi jadi ketika kalian konsentrasi walaupun ada gangguan apapun dari luar atau mungkin dari sekitar kalian yang lebih dekat juga tidak akan berpengaruh kemudian berikutnya yaitu persepsi yaitu menghubungkan apa yang sudah ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan kemudian dipadu dengan ilmu-ilmu baru ilmu-ilmu yang akan kalian terima sehingga ada kitanya mudah dipelajari yang keenam yaitu catatan ketika kita belajar memerlukan catatan catatan bentuk apapun itu tergantung dari kebutuhan kalian mungkin mungkin ada catatan khusus yang untuk mencatat semua satu mata pelajaran keseluruhan ataukah menggunakan catatan catatan kecil yang nanti bisa kalian pelajari yang lebih mudah dan bisa dibawa kemana-mana yang jelas memori manusia juga ada batasnya sehingga ketika kita menerima sesuatu bisa juga lupa apalagi jangka waktunya lama kadang-kadang yang baru saja dijelaskan kemudian di diberi suatu pertanyaan kalian juga belum tentu bisa menjawab karena itu butuh butuh ingatan misalnya ada satu hal kalian terima kemudian kalian pahami agar tidak lupa sebagai pengingat yaitu perlu catatan catatan sangat penting sekali walaupun mungkin hanya menggunakan kertas kecil kemudian yang berikutnya yaitu bertanya kunci keberhasilan dalam kita belajar ketika kita belum paham harus bertanya keusah malu-malu kita mencoba untuk berlatih bertanya dengan hal-hal yang mungkin sederhana ketika kalian belum jelas jangan kemudian ketika bapak ibu guru menanyakan sudah jelas sudah setelah ditanya diam karena belum belum tahu belum jelas maka dari itu ketika ada kesempatan dari bapak ibu guru melemparkan siapa yang belum jelas mencoba untuk bertanya berlatih tidak usah malu-malu dengan teman bukan berarti kalau kalian sering bertanya itu bodoh bukan justru biasanya kalau yang kalian sering bertanya ada anak-anak yang kritis sehingga karena memang belum tahu belum jelas akhirnya bertanya berikutnya yang B keterampilan yang B yaitu cara mengatur waktu cara mengatur waktu dan membuat jadwal ketika kalian belajar kalian juga harus pandai mengatur waktu bagaimana saya mengatur waktu dalam satu hari satu malam waktu ada 24 jam silakan kalian buat jadwal dengan mengatur waktu bangun pagi jam berapa kalian buat kalian catat kemudian mulai kalian belajar kalau mungkin tetap muka jam 7 sudah belajar di sekolah ini kalau PCC kalian mulai belajar kapan kalian harus bisa mengatur waktu sendiri jangan jangan sampai nanti antara untuk belajar untuk bermain kemudian untuk membantu orang tua untuk tidur itu kalian tidak bisa membagi waktu tersebut akhirnya kalian merasa waktu itu adalah kurang sebenarnya malah justru perlebihan tentang waktu kalian perhitungkan bangun pagi nanti jam berapa kemudian membantu orang tua sampai jam berapa kemudian mengikuti pembelajaran PCC mulai jam berapa sampai jam berapa kemudian istirahat ada waktu bermain kemudian waktu waktu yang lain untuk digunakan sesuai jadwal yang kalian buka apa yang kalian butuhkan sehingga kalian akan bisa menggunakan waktu dengan baik kemudian berikutnya yaitu tentang cara membaca buku cara membaca buku keterampilan cara membaca buku setiap individu setiap sesuai setiap manusia ketika membaca buku juga belum tentu memahami biasanya hanya menjumpai salah satu buku langsung buka halaman seberapa berapa belum tentu jadi ketika kita membaca buku minimal adalah halaman depan halaman sampul kalian lihat dulu buku ini buku apa kemudian menuju ke halaman berikutnya yaitu daftar isi daftar isi isinya apa saja mungkin ketika kalian membuka daftar isi tinggal itu bukunya jenis buku apa kalau buku yang untuk belajar kalian pahami misalnya kadang-kadang kurikulum yang kita laksanakan atau kita bahas belum tentu materinya itu urut sehingga ketika kalian membuka buku mata pelajaran lihat sampul depan mata pelajaran apa kemudian halaman berikutnya terus daftar isinya kalian lihat biasanya bukan bab pertama langsung dimulai untuk pembelajaran belum tentu karena tidak urut dalam sesunan kurikulum tadi sehingga bisa terjadi tiba-tiba bab kelima makanya kalian buka bab lima isinya apa saja kalian buka kemudian juga kalian lihat tentang halamanya karena masing-masing pokok bahasan halamanya berbeda-beda ketika kalian membaca buku kemudian seandikan itu buku milik sendiri milik pribadi ketika membaca buku ada hal-hal yang penting itu diberi tanda khusus mungkin garis bawah atau menggunakan stabilo namun kalau ketika menggunakan buku milik sekolah jangan kemudian kalian joret-joret kalian perhatikan dulu dalam halaman-halaman berapa kemudian kalian menggunakan catatan kecil catatan kecil kalian ringkas hal-hal yang penting kemudian ketika kalian mau belajar lagi itu lebih mudah tidak harus membaca keseluruhan bab itu misalnya dalam satu bab ada 15 halaman nanti kalian mau belajar malah-malah karena membaca 15 halaman namun kalau kalian sudah membaca buku dengan kemudian kalian meringkas menulis kembali itu kalian sudah belajar dua kali membaca dan menulis kemudian ketika kalian menggunakan catatan kecil mengulang berarti sudah belajar tiga kali sehingga ketika membaca buku minimal dengan menulis dan apa tadi membaca catatan kecil kalian sudah belajar tiga kali berarti paham dengan materinya jadi untuk membaca buku jangan hanya asal membaca nanti malah tidak mengenai sasaran jadi yang dibaca disini yaitu jenis buku pelajaran sehingga silakan kalian sesuai dengan urutan materi yang sesuai dengan kurikulum jangan materi yang urutan dengan buku kalau urutan dengan buku nanti belum diajarkan kalian bingung kalian sudah belajar bab satu namun ketika jumpa pertama di pembelajaran malah menggunakan bab lima ini nanti tidak sinkron ya kemudian yang berikutnya yaitu cara membuat ringkasan yang pertama bentuk ringkasan ini bisa ada beberapa menggunakan buku tebal bisa ya menggunakan buku tebal maksudnya buku tatatan tebal untuk meringkas berbagai macam mata pelajaran sehingga ketika kalian membentukkan cukup membawa satu buku itu sudah mencakup beberapa mata pelajaran namun ketika kalian menggunakan satu buku tebal itu juga harus kalian perhatikan tentang pembagiannya maksudnya lembar sekian nanti pelajaran ini lembar sekian pelajaran ini bukan mencampurkan antara mata pelajaran satu dengan yang lain namun itu hanya untuk catatan khusus ketika kalian mau belajar seandikan kalian mungkin belajarnya tidak di rumah sudah membuat catatan kecil ada dua mata pelajaran dalam satu buku mungkin kalian sambil bermain di bawah pohon atau kemudian sambil angan medus di lapangan bisa membawa buku itu sudah dua mata pelajaran kemudian kalian pelajari mengulang kemudian yang langkah yang kedua yaitu dengan membuat ringkasan ringkasan kecil bisa menggunakan lembaran satu lembar membuat ringkasan kemudian disimpan nanti ganti mata pelajaran lagi menggunakan lembaran juga bisa namun jangan kemudian kalian lepas begitu saja harus ada pengikat penjepit sehingga tidak berserahkan kemana-mana ketika kalian membutuhkan dengan membuka lebih mudah saya butuh materi ini yang kemarin saya ringkas kelihatannya halaman sekian itu lebih mudah jadi ketika kalian sudah membaca buku dengan membuat ringkasan insya Allah kalian dalam mempelajari kembali tidak perlu membuka buku sebanyak ini akhirnya kalian sebelum itu sudah trauma dengan buku yang tebal mumet dan sebagainya namun karena dengan ringkasan ringkasan tadi kalian sudah meringankan beban untuk mengulang kembali kalau dalam PCC kalian bisa sewaktu-waktu mengulang tinggal membuka youtube mata pelajaran matematika saya mau membuka youtube tentang materi ini kalian bisa namun kalau pembelajaran secara tetap muka ketika sudah disampaikan oleh bapak ibu guru hari itu ya harus hari itu saja di kemudian hari paling kalian harus bertanya bisa melalui WA atau mungkin yang lain atau mungkin bertanya langsung ketika jumpa dengan bapak ibu guru yang mengajar kemudian yang terakhir yaitu tentang cara menghafal jadi ilmu pengetahuan itu juga ada yang sifatnya harus dihafal juga harus dikerjakan dengan cara berpikir walaupun matematika kita juga perlu menghafal kadang-kadang orang yang ahli matematika matematika jangan dihafal kalau matematika tidak dihafal kita disukui dengan bentuk segitiga ini segitiga apa kita juga harus hafal oh itu segitiga siku-siku kamu bisa mengatakan segitiga siku-siku coba tandanya apa itu di sudut ada tanda seperti ini itu juga tadinya diafal akhirnya mengerti kemudian rumusnya bagaimana itu juga hafal namun perbedaannya dengan ilmu sosial ketika ilmu sosial sudah dihafalkan misalnya sebagai contoh ciri-ciri negara berkembang itu ilmu sosial kamu langsung bisa menjawab bla bla itu ciri-ciri negara berkembang namun ketika ilmu pasti ilmu pasti seperti tadi matematika sudah disukukan segitiga siku-siku kemarin sudah disampaikan tentang rumus kalian hafal kebetulan Pak Prima mungkin pada waktu mengajarkan kamu itu sudah menggunakan angka-angka namun ketika evaluasi bukan angka itu yang disajikan iya 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 pak guru bukuru mengajar matematika 3 ditambah 3 sama dengan berapa 6 kamu langsung bisa menjawab tapi yang disajikan bukan itu kalau matematika iya kalau ciri-ciri negara berkembang sudah langsung itu kalian langsung nilainya berapa 100 tapi kalau matematika 3 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah titik-titik apa sama dengan 6 tadi enggak kan sama dengan berapa 3 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah titik-titik itu perbedaannya jadi ketika kalian mempelajari ilmu sosial itu langsung bisa dihafal kemudian disajikan bisa sama persis seperti yang ada di buku tapi kalau seperti ilmu pasti tadi ya enggak bisa kalau nanti pembelajarnya seperti di SD 1 ditambah 1 sama dengan berapa sama dengan 2 nanti nilainya 100 semua bisa terjadi 1 ditambah 1 sama dengan setengah ditambah titik-titik jangan kemudian protes Pak Guru kemarin mengajarnya 1 ditambah 1 sekarang keulangannya enggak seperti itu itu yang namanya ilmu pasti kita harus menggunakan pikiran harus berpikir kalau ilmu sosial bisa saja kalian hanya menyalin coba misalnya kalian tentang pembukaan undang-undang dasar yang sebutkan isi dari alenia keempat apa saja ya itu tapi ketika kalian matematika tidak sama seperti apa yang dijelaskan itu makanya perlu kalian menghafal mana yang dihafalkan harus sama persis mana yang menghafal tapi masih ada tindak lanjutnya yaitu untuk berpikir untuk berpikir tidak mungkin sajian matematika IPA kemudian menyajikan seperti ini besok soalnya seperti itu bentuknya memang seperti itu tapi mungkin perubahnya dalam angka-angka oke sampai disini dulu tentang yaitu keterampilan keterampilan belajar mungkin seandikan kalian ingin bertanya lebih lanjut bisa melalui BA Pak Wagia yang sudah kalian miliki jangan lupa walaupun kita belajar tetap masih menggunakan PCC belajar jarak jauh jangan lupa karena dengan kalian sudah mahir main HP sekarang kalian bisa mengawasai berbagai ilmu bahkan mungkin melampaui Pak Wagia yang tidak begitu mudeng tentang HP karena kalian bisa bertanya melalui HP tersebut apa-apa saja yang kalian butuhkan sehingga kalian bisa melampaui Bapak Ibu Guru satu tahun walaupun kalian tidak ketemu di tata buka namun ilmu kalian justru malah akan lebih banyak dibandingkan dengan ilmu Bapak Ibu Guru namun seandikan kalian membutuhkan ilmu-imu tersebut insya Allah kalau Bapak Ibu Guru mampu termasuk Pak Wagia akan dijawab kalau tidak akan berusaha di kemudian hari oke ya itu saja perjumpaan kita kita akhiri dengan kesiapan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah